Salam sehat teman-teman, balik lagi sama gue Umah Masih di channel DJTV Nah buat kalian yang suka banget sama workout Dunia ala raga dan kesehatan Dunia traveling dan dunia binatang Wajib banget subscribe, like, comment, dan share Channel baru gue ini guys Dan di kesempatan kali ini Gue bakalan kasih tips ke kalian Bagaimana cara mendapatkan six pack Yang rata, yang kencang, dan terdefinisi Di bagian tengah, samping, dan bawah Yaitu dengan menggunakan CX Roller Nah ini adalah alatnya teman-teman Lihat baik-baik ini alatnya sederhana Kalian bisa dapatkan di online shop Gunanya untuk apa? Untuk mengencahkan six pack, meratakan perut Latihannya gimana? Langsung kita muncul Jadi hal pertama yang kalian butuhkan Untuk melatih perut kalian Dengan abs roller ini adalah Ya tentunya abs roller yang kedua Ini adalah matras Bukan matras, yoga mat Ini kita gunakan untuk penahan dengkul Karena dengkul akan jadi tumpuan pertama kita Untuk latihan si abs roller ini teman-teman Jadi dengkul kita taruh di bawah Ini adalah teknik latihan untuk pemula Atau kalian yang baru menggunakan abs roller Karena memang ini latihannya Memang terkesan terlihat sederhana Cuma buat kalian yang belum terbiasa Ini akan kesusahan dengan abs roller ini Makanya kita butuhkan dinding Sebagai penahan Supaya nanti pas kalian meluncur ke depan Kalian gak keterusan teman-teman Takutnya kalau gak ada dinding kalian keterusan dan jatuh Dan itu tidak akan membuat latihan kalian optimal Jadi yang kita butuhkan sebagai pemula Untuk melatih dinding dengan abs roller Atau apapun itu yang dibuat temukan kalian gak sakit teman-teman Langsung ya kita pegang kedua Taruh di lantai Dan yang harus diperhatikan adalah Posisi kaki menuju ke bawah begini Dan ini adalah hal yang vital Posisi tulang punggung kalian itu gak boleh Begini teman-teman Ini akan menyakiti tulang belakang kalian Pas kalian menarik begini Nah ini akan dikhawatirkan tulang punggung kalian menjadi sakit teman-teman Kedua tidak terlalu rata Ini adalah Oh sorry ini adalah yang rata Nah ini rata Ini yang menampung ke bawah Rata Yang paling baik adalah Agak sedikit membungkuk ke atas Ya gitu Begini adalah posisi yang paling baik Untuk melatih dengan abs roller Kenapa harus membungkuk ke atas Karena yang kita gunakan nanti Cara menarik adalah otot pelut Jadi begini kita tadi Otot pelut kita membungkuk ke atas Ini yang akan merasa di otot pelut kita Jadi bukan menampung ke bawah Tidak rata Tapi harus sedikit membungkuk seperti ini Tidak terlalu membungkuk ya teman-teman ya Tapi agak membungkuk Tidak rata Dan tidak membungkuk ke bawah Jadi sedikit membungkuk ke atas seperti ini Oke Gak tau ya Dan selantiannya sangat sederhana Sederhana taruh di bawah Kaki di bawah Kaki sakit Agak membungkuk Dan kita langsung luncur ke depan Pelan-pelan Hap Ya Ngetok dinding Tarik lagi dengan otot pelut Ya Jadi kalau kalian lihat Yang bergerak disini Atau yang berfungsi disini Adalah otot pelut saya Otot pelut bagian tengah ini sangat berasa begitu menarik Jadi kalian selanjutkan Tarik dengan otot pelut Ya membungkuk Hap Betul Berasa banget disini teman-teman Kita mulai lagi ya Tiga Dua Satu Posisi agak menunggu Lepas Top Tarik lagi Ya Tarik dengan otot pelut Bukan dengan otot tulang punggung bagian belakang Karena kalau kalian tarik dengan tulang bagian belakang Nanti resiko sakitnya akan besar teman-teman Nah itu adalah kesalahan yang pertama kali dulu Saat gue pakai air solor juga Jadi gue narikir pakai tulang punggung belakang Hasilnya tulang punggung gue jadi sakit Jadi ini adalah teknik yang benar Jadi punggung kalian harus agak sedikit memungkuk Muncur Tarik dengan memungkuk Hap Nah itu teman-teman ya Jadi kalian menggunakan otot pelut untuk menarik Bukan otot tulang belakang Karena akan merasa sakit nantinya teman-teman Kembali lagi ya Tiga Dua Satu Tarik Muncur Tarik Muncur Tarik Muncur 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 Tarik Muncur Jadi yang menarik adalah otot pelut Dan saat kalian menarik ini Jangan lupa juga tahan otot pelut kalian Supaya otot pelut kalian itu terasa Pengencangannya Nah gitu seterusnya Sampai kalian bisa tidak menggunakan dinding Latiannya gimana? Mundurin lagi Jadi saat kalian nanti posisi disini awal-awal Kalian mundur lagi Kalau kalian merasa udah jago di posisi ini Mundurin lagi Supaya nanti lebih jauh Mundur Untuk laki Tarik lagi Perut Hop Gitu Oke Seluncur Tarik lagi dalam perut Hop Gitu Berasa kontaksi di perut ya teman-teman Nah latihannya Terus mundur kayak tadi Sampai kalian tidak membutuhkan Si dinding ini Jadi kalian tinggal melosot ke depan Seluncur Tarik lagi Ingat posisinya Agak sedikit mengungkuk Supaya Yang berarti adalah otot perut Bukan otot tulang belakang Karena nanti Resiko cedilannya lumayan Gitu Kalau kalian narik Menggunakan tulang belakang Nah Uh capek Baru segitu aja udah capek Karena memang Latihannya teketan simple Tapi begitu kalian menarik Ini lumayan Lumayan juga teman-teman Berat tarikannya Jadi pertanyaan berikutnya Uma Ini Epsolar ini Bisa digunakan untuk Mengacilkan perut atau tidak Jadi kalau ditanya seperti itu Epsolar itu Tidak bisa sepenuhnya digunakan Untuk mengacilkan perut Sekali lagi Untuk mengacilkan perut Atau menghilangkan lembab Yang paling efektif Nomor satu adalah Tetap diet defisit kalori Nah setelah kalian diet Defisit kalori Kan perut mengacil tuh Otot six pack Akan kelihatan Karena gini teman-teman Otot six pack itu Pada dasarnya sudah ada Di setiap tubuh manusia Kenapa gak kelihatan Karena ketutup lemak Nah gimana Cara kita mengacilkan lemak Ya dengan diet Defisit kalori Begitu kalian diet Lemak akan menghilang Jadi otot perut akan kelihatan Nah untuk membuatnya lebih nyata Lebih kencang Lebih rata Kalian digunakan Epsolar ini Rakyatnya sangat sederhana Repetisinya 12 repetisi Dikali 4 set Jadi 48 kali Jangan lupa Istirahat 33% Itu gampang banget Bisa dilakukan di rumah Dimanapun Atau kalian punya Epsolar ini Jangan lupa Ini gunanya di online shop Gunainya gampang Nah begitu kalian advance Atau kalian jago Kalian gak perlu dinding Temen-temen Nah kalau gue sih latihannya Udah gak perlu dinding Ambil ancang-ancang Seperti tadi agak bungkuk Langsung berpang Tarik Set Nah Lepas Tarik Agak bungkuk Lepas Tarik Agak bungkuk Lepas Tarik Agak bungkuk Nah itu yang gue rasakan Tarikan di otot perut Lebih terasa temen-temen Nah itu buat yang level advance Buat kalian yang masih pemula Kalian wajib menggunakan ini Supaya latihan kalian itu terstruktur Jadi teknik dulu perbaiki Setelah teknik jago Baru gunakan lampad Nah itu dia Untuk latihan kali ini Jangan lupa kalian Kalau suka kontennya Klik like Subscribe Comment Sama share Kasih juga komen di bawah Latihan-latihan apa yang Yang gue share di Youtube Jangan lupa Sekali lagi Subscribe Latihan komen Dan kita akan ketemu di Konten-konten latihan berikutnya Tentang di DJTV Bye-bye Sub indo by broth3rmax